Intro Halo pemirsa Women's Talk, senang sekali saya kembali menemani Anda di episode Women's Talk kali ini dan dari suaranya, ini udah ada kedengeran ya, saya ada di mana, pasti udah bisa tebak dengan siapa saya akan berbincang hari ini dan langsung saja ikutin keseruan ya karena sebentar lagi saya akan bertemu dengan Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko dari PT. Jasa Marga Persero TBK, yuk! Dalam rangka mengoptimalkan portfolio bisnis perusahaan, sepanjang tahun 2022 PT. Jasa Marga Persero TBK fokus melanjutkan program Asset Recycling sebagai bagian dari strategi korporasi untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan kesinambungan bisnis perseroan. Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT. Jasa Marga Persero TBK, Pramita Bulanjani mengatakan bahwa sebagai badan usaha milik negara yang mengembang visi dan misi untuk merajut konektivitas Indonesia, dengan penyelenggaran jalan tol berkelanjutan, jasa Marga berhasil menambah konsesi jalan tol hingga akhir tahun 2022 mencapai 1.906 km. Sedangkan untuk jalan tol operasi perseroan saat ini telah mengelola 50% jalan tol operasi di Indonesia atau sepanjang 1.260 km. Sementara itu sebagai market leader di bisnis jalan tol Indonesia, jasa Marga juga terus melakukan pengembangan inovasi berbasis teknologi guna memberikan pelayanan yang optimal kepada pengguna jalan, serta peningkatan kualitas infrastruktur jalan tol. Tidak hanya itu berbagai inisiatif perseroan dalam meningkatkan kinerja di fase pemulihan, antara lain ialah dengan berkomitmen menjaga pemenuhan standar pelayanan minimal jalan tol, mengendalikan beban bunga dengan upaya refinancing, mengendalikan aktivitas konstruksi jalan tol, dengan memastikan pinjaman kredit investasi yang tepat guna. Lantas, bagaimana strategi jasa Marga menjaga tata kelola keuangan pasca pemulihan COVID-19? Simak perbincangannya bersama Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT. Jasa Marga Persero TBK, Pramita Bulanjani. Hanya di Woman's Talk. Pemirsa IDX Channel, senang sekali saya sekarang sudah bersama dengan Ibu Pramita Bulanjani, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT. Jasa Marga Persero TBK. Ibu, apa kabar, Bu Mita? Baik, Mbak Kesha. Apa kabar, Mbak? Sehat, luar biasa. Senang sekali kami bisa ada di sini, Bu. Terima kasih atas kesedianya. Dan Ibu, di tahun 2022 kemarin, kalau kita lihat dari secara finansial dan performa, kinerja dari jasa Marga sendiri bahkan sudah mencetak laba bersih, kenaikan laba bersih juga ya, Bu, di tahun 2022. Kalau mengingat ini sudah masuk ke tahun 2023, sudah masuk triwulan yang kedua, sejauh ini seperti apa, Bu? Performa dari jasa Marga sendiri. Ya, terima kasih Mbak Kesha. Jadi, memang sekarang sudah menginjak ke tahun 2023 ya, sudah di semester 1, sudah selesai, sudah di bulan Juli sekarang. Jadi memang kalau untuk kinerja sampai dengan TW2, mungkin belum bisa kita sampaikan sekarang gitu ya, terutama untuk kinerja keuangan, karena memang masih dalam proses penyusunan, belum kita publish. Namun memang kalau melihat dari kinerja dari TW1 2023, gitu ya, yang sudah kita rilis di bulan April yang lalu, Alhamdulillah, jasa Marga tetap membuka kerja yang positif, Mbak. Jadi pencapaian laba bersih kita itu adalah sebesar 497,6 miliar, meningkat lebih tinggi 26,7 persen dari pencapaian periode yang sama di tahun yang lalu, yaitu triwulan 1 2022. Hal tersebut sebenarnya selaras juga dengan adanya peningkatan mobilitas gitu ya, karena ada pencabutan PPKM di akhir tahun 2022 yang lalu. Mungkin melihat juga kalau dari kinerja operasional ya, di luar kinerja keuangan, jadi kalau dari kinerja operasional, kita sudah melewati periode mudik lebaran di tahun ini, di bulan April dan Mei yang lalu. Alhamdulillah, jasa Marga juga sudah berhasil untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam memberikan pelayanan untuk pengguna jalan. Kalau kita lihat gitu ya, total traffic yang kita sudah layani, itu sebesar 52,55 juta kendaraan, kalau dihitung dari H-7 sampai H-7 lebaran. Lalu Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian juga kalau melihat dari kinerja pengembangan jalan tol sendiri mbak, itu kita juga masih komit, kita berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan ruas-ruas tol kita yang baru. Ada lima ruas tol baru kita yang masih dalam tahap pengembangan. Jadi semuanya di ruas Jawa gitu ya, ada Akses Patimban, Jakpek 2 Selatan, kemudian ada Jogja Solo, ada Jogja Bawen, dan juga terakhir ada Proboligo Banyuwangi. Itu kita masih komit untuk dapat kita selesaikan. Dan untuk pencapaian atau target di akhir tahun ini, tetap dari manajemen berupaya untuk bisa tetap menjaga kinerja positif, dan juga harusnya lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan memang terakhir yang menjadi concern juga dari manajemen saat ini adalah untuk menyelesaikan proses equity financing di PT JT Tema. Oke, jadi selain daripada mencetak kinerja yang positif tadi ya Bumita, tapi juga saat ini Jasa Marga sedang melakukan berbagai pengembangan juga. Tadi ada lima ruas jalan tol baru ya Bum yang sedang dikembangkan untuk dimulai dari tahun ini ya Bum. Betul sekali, Bum. Dan berarti ini menunjukkan satu, ada kekuatan modal juga ya Bumita dari Jasa Marga. Strategi finansial apa Bum sebetulnya yang sudah dilakukan oleh Jasa Marga, bahkan hingga di tahun ini sehingga bisa mempertahankan performa. Iya, jadi memang tahun 2023 itu juga selaras dengan pencapaian di 2022 yang sudah kita capai di tahun lalu. Kita akan berupaya untuk tetap ada pertumbuhan dari sisi kinerja keuangan, Mbak Keisha, juga tentu saja tadi dari sisi bagaimana mengelola kesehatan dari finansialnya Jasa Marga itu sendiri. Nah mungkin ada beberapa inisiatif strategis dari manajemen gitu ya untuk bisa bagaimana caranya menjaga pertumbuhan kinerja keuangan tetap baik. Salah satunya adalah untuk bagaimana memastikan pertumbuhan dari pendapatan usaha di tahun 2023 ini Mbak Keisha dengan kita menjaga pemenuhan SPM yang dipersyaratkan oleh BPJT, jadi Badan Regulator dari Jalan Tol Indonesia sehingga penyesuaian tarif yang sudah kita rencanakan dan kita targetkan akan direalisasikan di tahun ini dapat realisasi sesuai dengan rencana sehingga target dari penambahan atau pertumbuhan pendapatan usaha dapat tetap kita realisasikan. Kemudian yang kedua adalah terkait pertumbuhan EBITDA, karena kita juga tetap menjaga EBITDA kita tetap positif Mbak, tetap sehat, tetap bertumbuh gitu ya, jadi kita melakukan realokasi untuk anggaran-anggaran, untuk pengeluaran-pengeluaran kita, kita tetap prioritaskan, cari yang memang memberikan value added bagi perusahaan sehingga pengeluarannya itu tepat guna. Itu dari sisi pertumbuhan kinerja strategi yang kita lakukan. Untuk yang kedua, tadi membahas terkait pengelolaan kesehatan finansial perusahaan, sebetulnya ini juga kita pahami bagaimana cara kita untuk bisa menjaga profitabilitas, salah satu yang mendukung profitabilitas perusahaan itu adalah bagaimana kita mengelola beban bunga perusahaan. Nah, kita juga sudah mengantisipasi sebetulnya bahwa di tahun ini gitu ya, mungkin di tahun yang akan datang dengan sudah mulai pulih kembali kondisi perekonomian kita, yang pastinya nanti akan berimbas adanya rencana atau potensi tren kenaikan beban bunga gitu ya, suku bunga bukan beban bunga. Nah, suku bunga ini sudah diantisipasi dari kami, dari manajemen, jadi sejak tahun 2021 itu juga sebenarnya menggunakan momentum dari adanya COVID-19 kemarin sebetulnya gitu ya, karena memang ketika COVID-19 kemarin, kemudian tiket suku bunga itu semua menjadi, tiket suku bunga menjadi rendah gitu ya, sehingga itu momentum itu dipakai oleh manajemen, oleh perseroan untuk kita melakukan refinancing. Oke, jadi kalau dilihat dari berbagai rasio keuangannya sendiri pun masih dalam kategori yang baik ya Bu ya, mengingat tahun ini memang banyak sekali ada ancaman juga gejolak yang ada di perekonomian. Dan dari global, tapi melihat juga perekonomian Indonesia yang tumbuh dan kekuatan jasa marga sendiri, yang saat ini dalam keuangan yang dengan berbagai strategi finansial yang baik, ini kiranya tahun ini siap menghadapi apapun yang ada ya Bu ya di perekonomian. Insya Allah. Ya, 2023 ini. Kita akan lanjutkan perbincangan kita lebih dalam lagi, tetaplah bersama kami pemirsa di Women's Talk. Pemirsa Women's Talk, saya masih berbincang dengan Ibu Pramita Olenjani, selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT Jasa Marga Persero TBK. Bu Mita, tadi kita sudah sempat berbincang dan mendengarkan juga berbagai strategi fitan keuangan dari jasa marga, dan di tahun ini juga sudah beberapa rencana pembangunan yang tadi sempat disampaikan oleh Ibu Mita. Kalau dari tantangannya sendiri, Bu, melihat apalagi mengelola bisnis jalan tol, ini seperti apa, Bu? Apalagi di tahun Indonesia dan khususnya di tahun 2023 ini ada tantangan apa yang kemudian jasa marga lihat selama beberapa bulan hingga akhir tahun nanti? Oke, terima kasih, Mbak. Jadi kalau melihat tantangan dari bisnis jalan tol secara umum yang memang menjadi kompetensi inti dari jasa marga sendiri, itu yang pertama kita melihat bagaimana cara kita untuk bisa lebih selektif lagi, untuk bisa mengambil atau melihat ruas-ruas potensial, ruas-ruas baru yang potensial, yang bisa memberikan benefit ataupun keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Karena mempertimbangkan bahwa jasa marga sendiri adalah perusahaan publik, ada kepentingan publik dalamnya yang harus kita jaga. Jadi sebetulnya kita juga ketika memilih ruas-ruas potensial itu, kita juga harus memastikan bahwa ruas-ruas tersebut memberikan kelayakan yang secara komersial, yang layak untuk bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangannya sebetulnya lebih ke bagaimana menjaga atau memastikan ketepatan waktu dari sisi pembebasan lahan, dari sisi konstruksi, karena memang tahapan dari pembangunan ruas jalan tol ini, dari sampai dengan tahap operasi, itu yang pertama adalah pembebasan lahan, konstruksi baru pengoperasiannya. Nah, dua tahap pertama ini yang memang harus kita jaga, ketepatan waktunya, kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait, agar bisa tepat waktu, sehingga bisa memberikan manfaat yang optimal buat perusahaan. Kemudian yang ketiga, sebetulnya kalau dilihat, karena memang namanya investasi jalan tol, itu bisa dibilang investasi yang tidak murah, Mbak. Jadi investasi ini membutuhkan modal yang cukup besar, sehingga kalau bisa dilihat, sebetulnya ketika jasa marga membangun jalan tol ini pun juga tidak menggunakan sepenuhnya modal sendiri. Kita juga ada modal internal, juga ada modal dari eksternal. Nah, dalam kondisi yang saat ini, pemulihan ekonomi sudah menjadi semakin baik, gitu ya. Jadi kemungkinan ada potensi tren kenaikan suku bunga, kemudian juga melihat bahwa eksposur jasa maga terkait suku bunga itu sendiri itu cukup tinggi, gitu ya. Jadi harus dari sekarang kita memikirkan, mengambilkan langkah-langkah strategis, gitu ya, untuk bisa melakukan pertama mungkin refinancing, gitu. Refinancing yang sudah kita lakukan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Mbak. Refinancing dari mungkin dari segi skema, dari segi metodenya, gitu ya. Atau mungkin refinancing dengan alternatif pembayagaan yang lain, gitu ya. Yang mungkin lebih cocok dengan karakteristik bisnis, gitu ya, dari jalan tol itu sendiri. Terus kemudian mungkin juga kita akhirnya melakukan negosiasi dengan para perbankan untuk bisa menjaga tadi dikasih bunga tetap efektif, dan kompetitif, gitu Mbak. Baik, kalau tadi sempat disebutkan, Bumita, memang investasi di bisnis atau di sektor jalan tol ini tidak murah ya, Bumita, sempat sampaikan. Lalu, apa sebetulnya, adakah strategi khusus atau sebuah langkah-langkah perusahaan yang kemudian spesifik untuk memastikan efektivitas dari penggunaan modal kerja sendiri? Iya, jadi memang bagaimana cara kita bisa menggunakan atau mengalokasikan modal kerja dengan lebih efektif, gitu ya. Itu yang pertama, kita ketika menyusun program-program kerja yang akan kita lakukan selama setahun, itu harus kita pastikan selaras dengan rencana jangka panjang perusahaan, Mbak. Kemudian, bagaimana program-program kerja itu ketika diimplementasikan, itu juga selaras dengan implementasi strateginya perusahaan. Itu dulu yang pertama. Jadi, dari rencana jangka panjang, kemudian apakah itu fokus untuk bisa membantu mengimplementasikan strategi perusahaan. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah kita ketika memutuskan untuk menggunakan modal kerja tersebut, itu harus bisa kita gunakan basis prioritas, gitu ya. Mana yang bisa memberikan value added yang terbaik, terbesar bagi perusahaan, itu yang kita prioritaskan lebih dulu. Kemudian juga terakhir, jangan lupa kita harus lakukan cost benefit analysis juga, gitu ya. Sehingga akhirnya, modal kerja ini ketika direalisasikan, itu bisa tepat guna dan bisa memberikan tambahan nilai buat perusahaan itu yang paling besar, gitu. Itu sih alokasi, rencana atau strategi alokasi modal kerja kita di Tonia, karena kita tahu bahwa modal kerja kita juga terbatas, gitu. Dari seluruh lini bisnis yang ada di Jasa Marga, mana yang paling menjadi revenue driver, Bu? Masih di bisnis utama kita, jadi bisnis jalan tol. Jadi, mungkin sekalian yang saya menambahkan juga, jadi saat ini lini bisnis Jasa Marga ini ada tiga lini bisnis utama. Jadi, yang pertama adalah lini bisnis konsesi jalan tol, kemudian ada lini bisnis pengoperasian, dan juga terakhir ada lini bisnis prospektif. Nah, untuk lini bisnis konsesi sekarang, saat ini Jasa Marga memiliki 36 ruas jalan tol, Mbak. Ya, 36 ruas jalan tol itu kita miliki, ada yang sejak dari sebelum tahun 2006, ada yang sampai dengan saat ini, gitu ya. Jadi, dioperasikan oleh Jasa Marga, Induk, dan juga oleh anak perusahaan Jasa Marga. Nah, dalam lini bisnis konsesi ini, Jasa Marga menginvestasikan atau berinvestasi dalam proyek pembangunan jalan tol, yang tadi dengan kelayakan yang cukup menarik, pastinya. Yang kedua, yaitu lini bisnis operasi. Lini bisnis operasi sendiri, ini adalah bisnis di bidang pengoperasi dan juga pemeliharaan jalan tol. Sebetulnya, arahnya itu adalah untuk mencapai skala ekonomis bagi Jasa Marga Group, gitu ya. Karena harapannya bisa membantu meningkatkan efisiensi untuk operasi dan pemeliharaan jalan tol. Namun juga mempunyai peluang untuk bisa menangkap pasar pengoperasian dan juga pemeliharaan di ruas tol dari jalan tol yang tidak dimiliki oleh Jasa Marga atau dimiliki oleh perusahaan lain, gitu juga. Kemudian ada bisnis prospektif. Bisnis prospektif ini adalah terutama untuk pengelolaan res area, tempat istirahat kita di sepanjang jalan tol, gitu ya. Kemudian juga bisnis properti yang memang sekarang spesifikasi orientasinya itu untuk tol koridor development dan transit oriented development. Kemudian yang terakhir itu ada di dalam bisnis prospektif itu sendiri adalah untuk penyawaan sewa dan utilitas di sepanjang koridor jalan tol, Mbak. Apakah ada rencana untuk membuka atau membangun sebuah lini bisnis baru, Bumita? Iya. Kalau untuk saat ini, kita belum, kita masih fokus di tiga lini bisnis utama itu dulu, Mbak Kesya, karena kita tahu bahwa memang kompetensi inti kita adalah di jalan tol. Jadi kita memoptimalkan, memaksimalkan apa namanya, environment atau kompetensi inti kita, gitu. Memang bisnis jalan tol ini jadi menarik sekali ya, Bu. Apalagi peran jasa marga sendiri bagi pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur secara nasional juga. Karena ini juga menentukan bagaimana mobilitas juga masyarakat. Dan ini tentunya akan berdampak juga secara keseluruhan bagi perekonomian Indonesia. Dan kita akan lanjutkan lebih dalam lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Women's Talk. Pemirsa Women's Talk, kita sudah di akhir segmen dan kita masih berbincang dengan Ibu Mita. Tadi kalau kita bicara banyak sekali tentang jasa marga, tapi tentu tidak lengkap kalau kita melihat langsung bagaimana dibalik persona Ibu Mita sendiri yang sekarang juga menjadi seorang pemimpin wanita di jasa marga. Mungkin susah nggak sih, Bu? Menjadi seorang leader, tapi juga seorang wanita yang mungkin tanggung jawabnya juga tentu banyak, Bu. Entah di keluarga, tapi di kehidupan sehari-hari. Tapi juga harus membalansi waktu dan pekerjaan. Apa, Bu, yang Ibu Mita rasakan dan bagaimana tantangan-tantangan apa yang Ibu hadapi sejauh ini? Iya. Tadi kalau ditanya, susah nggak? Ya, susah-susah gampang ya, Mbak. Nggak gampang juga. Ini saya juga masih berproses sebetulnya gitu kan. Untuk juga mencoba, kalau bisa dibilang sebenarnya bukan walk-life balance ya, tapi walk-family balance lah ya. Karena kan life tuh ya kerja ya, bagai dari hidup sebenarnya gitu ya. Nah, ini juga masih, saya juga masih proses juga sebetulnya. Ada beberapa hal yang memang akhirnya coba saya lakukan gitu ya. Yang mungkin yang pertama gitu, saya mencoba untuk membuat suatu prioritas gitu ya. Prioritas itu dalam hati bukan untuk kita, apa ya, mengalahkan salah satu gitu ya. Tapi memang kita prioritaskan karir sama keluarga. Mungkin karir keluarga itu tidak harus saling meniadakan, tapi bisa berjalan beriringan, Mbak. Jadi dengan saya tahu, saya coba cari tahu gitu ya, sebenarnya apa ya, value-value penting, apa yang harus saya tetap pegang gitu ya. Sehingga nantinya saya juga bisa apa, menstrategikan gitu ya, bagaimana caranya mengatur waktu. Jadi sebenarnya ini bukan masalah ke balance-balance, karena sebenarnya tidak ada sebenarnya yang benar-benar kita bisa seimbang gitu ya. Dalam hidup ini nggak ada gitu. Mungkin hanya lebih ke time management aja. Mungkin ada satu waktu, ada satu masa yang, oh karena memang kita harus prioritaskan pekerjaan gitu ya, jadi mungkin dari sisi keluarga, ya mungkin ada sedikit less priority untuk sisi keluarga. Tapi ada kalanya memang, keluarga memang harus kita prioritaskan, oke berarti kita harus mengatur untuk yang pekerjaannya gitu sih Mbak. Kalau saya sih lebih sebenarnya tidak ada yang tadi bilang benar-benar seimbang, mengalokasikan waktu ekol gitu ya, dibagi dua, dua belas, dua belas itu. Kayaknya itu juga susah. Jadi lebih ke gitu aja, ada masanya kita prioritaskan pekerjaan, ada masanya kita prioritaskan keluarga gitu. Kalau dari tantangan kepemimpinan sendiri, Bu, sebagai seorang wanita yang berkarir, Ibu melihat tantangan women leadership seperti apa? Iya. Jadi kepemimpinan wanita ya Mbak, kepemimpinan wanita sendiri itu kalau saya lihat, sebetulnya untuk makin ke belakang ini, makin ke sekarang gitu ya, itu udah semakin berkembang ya, sudah makin kesempatan untuk wanita berkarir, dan menjadi pemimpin itu udah semakin besar, apa namanya, potensi atau opportunity-nya. Nah, memang kalau saya lihat, itu ada beberapa yang tadi bilang tantangannya, itu yang pertama mungkin dari sisi internal maupun eksternal. Dari internal, wanita itu sendiri Mbak, jadi kadangkala dari wanita itu sendiri sudah mempunyai persepsi bahwa namanya tadi, pekerjaan, karir dengan keluarga itu udah bisa berjalan-berlilingan gitu kan. Nah, sehingga ketika mereka akhirnya memprioritaskan gitu ya, persepsi mereka nih ya, memprioritaskan untuk karyawan, lebih diutamakan mereka merasa bahwa mereka akhirnya mengorbankan waktu, tenaga untuk keluarga gitu ya. Padahal sebetulnya itu bisa gitu, bisa berjalan-berlilingan. Sehingga akhirnya menyebabkan mereka sendiri akhirnya membatasi gitu ya, untuk mereka maju dan juga berkembang gitu dari sisi internal. Nah, dari sisi eksternal, ya akhirnya kesempatan dari lingkungan kerja itu sendiri. Banyak juga persepsi dari manajemen gitu ya, ada di beberapa lingkungan pekerjaan pada waktu itu, yang merasa bahwa wanita itu mungkin tidak akan memprioritaskan pekerjaan gitu ya. Mereka banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang dia akan lebih fokus kepada keluarga. Nah, sehingga mereka tidak memberikan kesempatan yang sama, atau memberikan tugas yang sama untuk wanita gitu kan. Nah, alhamdulillahnya, semakin lama gitu ya, dengan pengembangan zaman, kemudian dengan teknologi gitu ya, dan juga banyak hal-hal yang berubah, yang makin maju saat ini gitu ya, menyebabkan sekarang strategi itu sudah diberubah gitu. Dan kesempatan perempuan, wanita, untuk bisa berkarir dan juga menjadi pemimpin itu semakin besar. Cara menginspirasi Ibu Mita, yang menjadi inspirator bagi Ibu Mita sendiri? Sebenarnya kalau inspirasi banyak ya Mbak, tapi kalau dibilang kayak tokoh gitu ya, yang mungkin salah satunya adalah mungkin Ibu Sri Mulyani gitu. Karena Ibu Sri Mulyani adalah tokoh yang luar biasa, dengan pencapaian karir juga yang luar biasa. Dari beliau adalah, apa, menjadi salah satu menteri terbaik dunia gitu ya. Terus kemudian beliau ini menjadi top 100 ya, top 100 wanita yang paling berpengaruh di dunia gitu. Kemudian menjadi wanita yang berpengaruh di Indonesia, kemudian juga bagaimana beliau sudah menjabat menjadi direktur di Web Bank. Terus kemudian ada panggilan hati gitu ya, untuk kembali lagi menjadi Menteri Keuangan gitu ya, untuk berkarir di tanah air tercinta ini gitu ya, itu luar biasa menurut saya. Namun memang kalau dilihat dari sosok gitu ya, tentu saja yang utama adalah seorang ibu ya, ibu saya. Karena ibu saya itu yang dari awal memang mengajarkan bagaimana menjadi orang yang sabar, bertanggung jawab gitu ya, tegar gitu. Jadi, dan juga ibu saya yang selalu menyadarkan saya sebenarnya, mengingatkan saya bahwa posisi saya itu adalah, walaupun sepanjang sejauh-jauhnya saya berkarir gitu ya, tetap kembali ke keluarga, saya adalah sebagai seorang istri. Jadi, bagaimanapun saya harus tetap patuh dan hormat kepada suami itu sih. Wah, menarik sekali. Dan mungkin di waktu yang terbatas ini, mungkin boleh share, Bu Mita, satu quotes atau mungkin nilai yang Bu Mita pegang hingga saat ini? Kalau yang pertama, yang pasti, mungkin ini juga buat teman-teman semua gitu ya, buat rekan-rekan semua di sana, integritas itu adalah nomor satu gitu ya. Nah, pokoknya intinya untuk kita bisa membangun karir yang sehat, kita bilang bukan sukses yang sehat, itu harus integritas yang harus menjadi prioritas utama. Yang kedua adalah, jangan mau berhenti gitu, untuk terus belajar dan juga berkembang. Itu sih, Mbak. Untuk menjaga karir yang sehat ya, Bu ya. Kalau sukses mungkin udah biasa, tapi ini yang jauh lebih daripada itu karir yang sehat, itu adalah integritas tadi dari Bu Mita. Menarik sekali, terima kasih Bu Mita atas kesempatan dan kesediaannya. Kiranya pemirsa, Women's Talk kali ini bisa menjadi salah satu inspirasi buat Anda, dari perjalanan karir juga, dari Bu Mita ini menjadi inspirasi juga pribadi buat saya, terima kasih Ibu. Dan kiranya pemirsa, terus menonton Women's Talk di episode selanjutnya, karena kita akan kembali dengan berbagai episode lainnya. Jadi, tetap tonton IDX channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Kezia 7, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton